Sejumlah karangan bunga memanjiri halaman Mabes Polri di tengah berguliria kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Tidak hanya itu, apresiasi untuk Kapolri juga diberikan oleh mahasiswa Batak Bersatu. Di tengah badai yang melanda tubuh Polri, puluhan karangan bunga memanjiri halaman depan dan samping Mabes Polri Jakarta. Karangan bunga mulai bermunculan, usai tim Suspolri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Karangan bunga berisi apresiasi dukungan maupun dorongan untuk menyelesaikan kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Kapolri juga mendapatkan apresiasi dari mahasiswa Batak Bersatu. Kapolri dinilai tegas dan bergerak cepat, menjadikan perwira tinggi bintang duanya tersangka kasus pembunuhan. Kalau harapan kami kepada kepolisian dan publik Indonesia, kami sangat mendukung kinerjanya. Apapun yang dilakukan, Bapak Kapolri istri segit, kami tetap mendukung. Terima kasih. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua menemukan titik terang, usai barada E mengungkap peristiwa sebenarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi bahkan empat kali mengkultimatum agar kasus Brigadir Joshua dituntaskan. Penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua kini menjadi harapan, tak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.